Dalam khutbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kalian Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Tinggallah persembahan di depan mezbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu Segeralah berdamai dengan lawanmu Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan Supaya lawanmu itu, jangan menyerahkan engkau kepada hakim Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara Aku berkata kepadamu Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana Sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas Demikianlah sabda Tuhan Terpuji lah Kristus Manusia adalah mahluk sosial Setiap dari kita yang hadir di sini Pasti dilahirkan ke dalam suatu keluarga Gak ada di antara kita yang di sini Tiba-tiba saja muncul di permukaan bungi Setiap dari kita pasti dilahirkan ke dalam suatu keluarga Artinya apa? Dengan dilahirkan ke dalam suatu keluarga Kita membutuhkan pertolongan orang lain Artinya apa? Memiliki relasi Memiliki hubungan dengan orang lain Memiliki hubungan dengan orang lain adalah sesuatu yang fundamental Dan sangat hakiki Dalam kehidupan kita sebagai manusia Untuk bisa hidup Dan untuk juga bisa memaknai hidup Namun ada dua sifat buruk Yang bisa mengacaukan relasi yang baik antara manusia Dan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil Pada pagi hari ini Apa saja dua sifat buruk itu? Yang pertama Kemarahan 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 yang seperti apa? Karena kita tahu Tuhan Yesus sendiri Pernah marah Ketika ia mendapatkan baik suci Allah di Yerusalem Dijadikan sebagai tempat jual beli Tempat untuk berdagang Marah Karena salah sasaran Salah penggunaan Tempat suci Baik suci Allah Seharusnya ada tempat untuk bertemu dengan Allah Untuk berdoa Namun dijadikan sebagai tempat untuk berbisnis Hal-hal duniawi Nah Kemarahan Tuhan Yesus yang seperti ini Kemarahan seperti apa? Apakah kemarahan ini Berasal dari cinta Atau kemarahan yang ini Berasal dari kebencian? Tentu saja kemarahan Tuhan Yesus adalah Kemarahan yang berasal dari cinta Nah kemarahan yang berasal dari cinta seperti ini Juga disebut sebagai Kemarahan suci Ketika kita dihadapan dengan Kebebrokan moral Ketidakadilan Penyelewangan-penyelewangan Kebohongan-kebohongan Kita Mesti marah Dan sebagai pengikut Kristus Kita harus marah Mengapa? Karena kita tidak bisa tinggal diam saja Ketika ada kesalahan Kebebrokan moral Penyelewangan Hadir dan kita lihat di depan kita Orang-orang baik Yang memilih untuk diam Ini sebenarnya membiarkan Kejahatan Untuk semakin merajalela Karena diam juga merupakan Suatu pilihan Nah kemarahan yang berasal dari cinta Kemarahan suci ini Ini adalah kemarahan yang memberi hidup Karena Mengapa? Karena kemarahan yang seperti ini Menunjukkan kepada kita Jalan Untuk menjadi baik Ini yang disebut dalam bahasa Inggris Sebagai Tough Love Cinta yang keras Orang tua Pasti mengajarkan cinta yang keras Kepada anak-anak Gak enak didengar Gak enak dialami Tetapi Cinta yang seperti ini Sebenarnya mengajarkan Apa itu kebenaran Pertama Kemarahan Kedua Tidak mau mengampuni Sama seperti kemarahan yang bisa Mengacaukan relasi yang baik Tidak mau mengampuni juga Bisa mengacaukan relasi Antar manusia yang harmonis Tuhan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini Sebenarnya mengajarkan kepada kita Suatu hal yang praktis Kamu harus berdamai Kepada lawanmu Ini ajaran Tuhan Yesus yang praktis Mengapa? Kalau kamu memilih untuk tidak Mengambil jalan damai Kamu akan rugi sendiri Kamu akan mengeluarkan banyak uang Karena lawanmu Akan membawa kamu Membawa pertikaian ini Sampai kepada persidangan Dan kamu mesti membayar pengacara Jadi banyak keluar duit Jadi Nasihat Tuhan Yesus juga Ada aspek praktisnya juga Tetapi lebih daripada itu Berdamai Mau mengampuni Dan mau meminta ampun Selain bisa memperbaiki tatanan sosial Relasi kita dengan sesama Mengampuni Mau meminta ampun Atas segala kesalahan kita Adalah menjadikan diri kita Untuk lebih dekat dengan Allah Nah dalam bahasa Inggris ini disebut To err is human And to forgive is divine Artinya apa? Berbuat kesalahan Melakukan kesalahan ini Adalah hal yang manusiawi Setiap dari kita sebagai manusia Pasti melakukan kesalahan Tetapi Mengampuni Adalah Hal ilahi Ketika orang Meminta pengampunan dari kita Tentu saja Respon manusiawi kita Adalah untuk menolak Untuk mengampuni Karena mengapa? Karena sakit Tersakiti Tetapi sekali lagi To forgive if it is divine Mengampuni Adalah Sesuatu hal yang ilahi Dengan mengampuni Kita semakin mendekatkan diri kita Dengan Allah Nah Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus Kepada kita dalam Injil hari ini adalah Jaga hati kita Jaga hati kita Apabila kita mengisi hati kita Dengan kemarahan yang mematikan Dengan kebencian Ini akan menjadi racun Bagi hati kita Tuhan Yesus mengatakan Kamu pernah mendengar Bahwa jangan membunuh Tetapi aku berkata Kepadamu Apabila kamu marah Terhadap saudaramu Kamu patut dihukum Bukan berarti bahwa Memarahi Atau kemarahan Itu sama dengan membunuh Tentu saja Membunuh adalah Menghilangkan nyawa Seseorang secara fisik Tetapi apabila kamu Tidak mau mengampuni Apabila kamu marah Marah atas dasar Kebencian Kemarahan yang seperti itu Juga mematikan Juga mematikan Jadi apabila kita Mengisi hati kita Dengan kemarahan Yang mematikan Kebencian ini akan Menjadi racun bagi kita Ini akan membuat Hidup kita menjadi pahit Dan memiliki efek Tentang bagaimana Kita berrelasi Dengan orang lain Nah vitamin Atau nutrisi yang baik Untuk hati kita Itu apa Cinta kasih Dan Pengampunan Seorang yang hatinya Dipenuhi dengan Cinta kasih dan Pengampunan Adalah seorang yang Dipenuhi oleh Roh kudus Dan apabila Seseorang dipenuhi Oleh kuasa roh kudus Ia akan dipenuhi Dengan sukacita surgawi Hatinya Penuh sukacita Dan orang yang memiliki Sukacita surgawi Hatinya yang dipenuhi Dengan kasih dan Pengampunan Ia akan bersinar Ia akan Bernyala-nyala Mengapa? Karena kasih Selalu memberi Kasih selalu memberi Dan apabila ada kasih Di hati kita Kita akan memiliki Karisma Dan orang lain Akan melihat kita Yang terpancar oleh Kasih surgawi ini Melihat Wajah kita Senyuman kita Tingkah laku kita Sebagai Allah yang hadir Dalam kehidupan kita Dan orang semakin Tertarik kepada kita Orang semakin dekat Dengan kita Dan relasi Dengan sesama Pasti Akan lebih baik Pasti akan harmonis Nah Tuhan Yesus Mengajarkan kita Untuk memilih Jalan kasih Memilih Pengampunan Seberat Apapun itu Karena Mengampuni Adalah hal Yang ilahi Selalu pilih Jalan kasih Itu identitas Kita Sebagai pengikut Kristus Sesulit Apapun itu Karena Kasih Bisa Memenangkan Segalanya Bahkan Hati Yang Membatu Terima kasih Terima kasih Terima kasih